GONJANG GANJING RUMAH TANGGA RIA RICIS DAN TEKU RIAN KIAN MEMANAS Isu perpisahan, lagi-lagi santer terdengar. Apalagi, Ricis dan Rian belakangan nyaris tak pernah pamer kemesraan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi, mengapa Ricis dan Rian memilih bungkam di tengah panasnya pemberitaan? Benarkah dalam diam, Ricis dan Rian ternyata sudah pisah rancang dan selangkah lagi menuju jurang perceraian? Dalam sensasi kontroversi, kami akan menguak seperti apa sebenarnya rumah tangga Ricis dan Rian saat ini. Mengejutkan Teku Rian tertangkap kamera jalan dengan seorang teman wanita. Lagi-lagi, Rian pergi tanpa didampingi Ria Ricis sang istri, begitu pula dengan Ricis yang sudah jarang berbagi momen kebersamaan dengan Rian. Hal tersebut semakin menggulirkan isu panas tentang keretakan rumah tangga keduanya. Bahkan mirisnya, Ricis dan Rian diisukan sudah pisah rancang dan memilih menjalani kehidupan masing-masing. Untuk mencari tahu kebenaran kabar tersebut, kemarin, tim sensasi mendatangi kediaman Ricis dan Rian di kawasan kebagusan Jakarta Selatan. Tanya pun akhirnya terjawab, bahwa Ricis dan Rian ternyata berada di rumah yang sama, hingga isu pisah rancang pun terbantahkan. Lantas, mengapa Ricis dan Rian memilih diam, seolah tak mau menanggapi pemberitaan miring yang menggelinding liar? Sampai jumpa di rumah. Alhamdulillah saat ini gak suruh rumah karena Ricis lagi syuting. Terus setelah syuting, kita kan langsung satu rumah lagi. Ya intinya mohon doanya ya, semoga semua keluarga di dunia ini bisa baik-baik, sakinah mawadah warah maaf. Kita gak pernah berantem besar. Selain-selain mengalah, kadang kalau aku udah gak enak, kan gak enak ya kalau suruh rumah tuh, aku diam-diaman, yaudah aku minta maaf buat. Dan Mbak Wicis jarang ngambak. Dia orangnya lucu aja. Yang mana aja. Gimana kalau gak ngambak yaudah mungkin berarti lagi. Ya salah. So far, sampai saat ini, Pak Kaldi kemarin sempat ketemu sama Rian, semuanya baik-baik aja. Jadi ada tuh yang di luar berkembang berita mungkin tentang pernikahannya Ricis dan juga pernikahan hubungan sama Rian ya. Terus sampai segala macam negatif, kok saya tanya langsung, ya masih baik dan baik-baik aja sih. Dan menurut saya juga keluarga antar keluarga baik kok. Sebenarnya yang paling penting komunikasi sih, karena kalau dalam rumah tangga gak berkomunikasi juga pasti ntar ke depannya akan susah. Jadi paling utama. Kita juga masih banyak belajar ya, jadi kita juga masih umur jagung, belum setahun juga. Eh, udah setahun belum sih? Belum. Belum setahun juga, jadi kita masih banyak belajar sih. Banyak mengalah mungkin salah satu hal yang... Harus, sebenarnya mengalah tuh harus saling mengalah ya, karena biar semuanya tuh andem di dalam kursi kembang. Pengakuan pihak keamanan yang berhasil diperoleh tim sensasi kemarin, rasanya mungkin belum cukup untuk menjawab seperti apa kondisi rumah tangga Rijis dan Rian saat ini. Meski masih tinggal serumah dan dalam keadaan baik-baik saja, faktanya Rijis dan Rian belakangan justru tak pernah menunjukkan kebersamaan di hadapan kamera. Apalagi, pamer kemesraan seperti di awal-awal menikah. Satu fakta yang tak bisa dibantah adalah ketidakhadiran Rijis di hari bahagia Rian saat menjalani wisuda S2 beberapa waktu lalu. Hal tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa Rijis tak ada di hari penting sang suami. Sejak saat itulah spekulasi miring semakin santer terdengar. Kak Eijisnya kan lagi syuting ya, Kak Eijis nggak dong. Istri saya kan lagi syuting ya di Jogja ya, jadi nggak mungkin dong datang di sini. Malah mungkin, ini kan mohonnya pulang 4 hari di sini karena ada jadwal berenang, jadwal sekolah. Setelah itu insya Allah kalau saya nggak ada syutingan, nggak ada campaign apa-apa, langsung berangkat dengan termohonan insya Allah kalau nggak ada halangan. Dan orang tua juga lagi di sini karena insya Allah. Karena 21 saya wisuda S2, Alhamdulillah. Ini semua berkat doa orang tua, doa istri, doa semuanya, doa teman-teman semuanya. Istri saya karena nggak bisa izin, jadi memang nggak bisa. Karena kan memang udah kontrak, ya gimana ya? Terus kalau istri saya di Jakarta mungkin bisa izin sebentar kalau ada acara, enak gitu. Ini karena di luar kota, jadi nggak memungkinkan. Apa nggak memungkinkan. Jadi yang datang ke itu adalah, ya nyanyi ayah, ibunya, Rishi, sebuah Yoneva, mau anak. Rutinitas. Jadi memang dari masih gadis, setelah nikah, hamil, punya anak, sampai sekarang Alhamdulillah, ketemu suami juga hobinya sama. Jadi Alhamdulillah, punya anak juga yang bisa kerjasama dengan air, dengan laut. Jadi sampai sekarang masih karena cita-cita saya tuh pengen banget keliling Indonesia, laut Indonesia. Karena memang tingkat penasaran sama laut Indonesia tuh udah beribu-ribu persen. Jadi pengen banget nyelam ke semua laut Indonesia. Tentasnya Alhamdulillah baik-baik aja. Namanya juga kita kan semua pasti ada permasalahan hidup, dan insya Allah ada solusinya. Jadi ya Alhamdulillah sekarang sudah semuanya Alhamdulillah baik-baik aja. Sejak resmi menjadi pasangan suami-istri pada November 2021 silam, perjalanan rumah tangga Ria Ricis dan teku Rian memang tak berlangsung mulus. Berkali-kali keduanya digosipkan berselisih paham. Mulai dari soal isu perbedaan pola asuh anak, kabar Ricis cemburu dengan keluarga sang suami, dan yang lebih parahnya, dugaan pertengkaran antara Ricis dan Rian terkait masalah ekonomi. Memang tak bisa disangkal, Ricis adalah konten kreator perempuan nomor satu di Indonesia yang konon penghasilannya mencapai miliaran rupiah setiap bulan. Sedangkan Rian, pria asal Aceh itu baru saja terjun ke dunia seni peran, bahkan memiliki nama besar saat berstatus sebagai suami Ria Ricis. Lantas, seperti apa tanggapan Rian mengenai berbagai tudingan yang memojokkan dirinya? Benarkah Rian berusaha bertahan, sekalipun badai ujian kerap datang silih berganti? Saya gak masalah, namanya juga netizen yang mau gimana gitu kan. Ya namanya juga, saya kan keluarga baru ya, mungkin saya banyak salah juga sama istri saya, itu biasa ya. Jadi, saya harus banyak belajar lagi, dan insya Allah belajar lagi lah, jadi papah yang lebih baik. Sebenarnya adem ayam ya adem ayam, tapi ya setiap rumah tangga pasti ada permasalahan ya, jadi harus kita atasin dengan kepala dingin, apalagi saya sebagai suami harus lebih rendah egonya, untuk bisa baik-baik aja gitu. Jadi, ini saya mohon doanya lah, untuk teman-teman semuanya. Saya pikir kalau untuk Richie, maupun semua orang dimanapun, pasti mengawali sebuah karir, atau sebuah pencapaian itu dari bawah ya. Dari bawah, saya ingat sekali beliau ketika pertama kali membuat Youtube, sampai Youtubenya 8 juta follower itu, beliau ngerekam sendiri pakai handphone, kemudian ngedit sendiri, beliau kerjakan semuanya sendiri, sampai akhirnya beliau memiliki tim-tim. Jadi, saya pikir selain Allah izinkan beliau seperti itu, karena di dalamnya ada perjalanan yang gak instan untuk dilalui. Aku selalu bilang, yaudah lah, ini kan hak orang untuk ngomong-momen apa-apa pun. Yang penting, gak ngerusak rumah tangga kita, itu aja kalau aku sih. Terkadang kan mungkin ada geberan netizen, nanti kita ribut, dua, 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 dua. Mungkin ada, kita gak tahu ya. Tapi kalau kita sih orangnya yang, yaudah aja lah. Kita yang tahu rumah tangga kita, jadi ya, selagi gak mengganggu internal kita, ya gak apa-apa. Karena kan orang juga bebas berpendapat, jadi ya udahlah, resiko publik figur. Isu-isu miring yang terus merebak, juga berkali-kali bantahan yang pernah terlontar, nyatanya tak mampu meredam kabar tak sedap yang sudah terlanjur beredar. Apalagi, sebuah fakta mengejutkan terlihat jelas di depan mata, bahwa Ricis tertangkap kamera tak memakai cincin pernikahan yang seharusnya tersemat di jari manisnya. Bersamaan dengan terungkapnya fakta Ricis tak memakai cincin pernikahan, adik Oki Setiana Dewi itu mendadak mengutarakan soal dukungan suami untuk seorang istri. Benarkah Ricis menyindir tekurian? Mungkinkah isu perpisahan bukan isapan jempol belakang? Karena diam-diam, Ricis akan melayangkan gugatan perceraian dalam waktu dekat? Seorang ibu itu gak mungkin kuat dengan seorang diri, seorang ibu itu butuh support system, seorang ibu butuh dukungan, aduh saya jadi sedih nih kalau gak mau soal dukungan. Karena itu yang dibutuhkan ya? Betul, betul. Karena saya kan sering ngobrol sama group chat di Instagram, dengan teman-teman eksklusif, atau dengan teman-teman member di Instagram, bahwa ternyata banyak sekali para suami dan para bapak-bapak yang menyepelekan sebuah baby blues. Temani terus istrinya bapak-bapak, ibu-ibu itu butuh support dari orang terdekat, dari pak suami tentunya, jadi support terus dan jangan meremehkan sebuah baby blues, karena itu nyata sekali. Terima kasih.